Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat tentunya dan bagi anda yang selama ini telah mendukung kami dengan subscribe dan membagikan channel ini kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang baik dalam dan kami doakan anda selalu mendapatkan rezeki kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai sebuah insight mengenai rekomendasi untuk kita belajar bersama beberapa saham untuk membuat trading plan untuk perdagangan hari Senin dengan pertama di minggu depan tanggal 14 September 2020 perlu kami tegaskan sebelumnya bahwa ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama membuat trading plan dan bukan berisi ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkannya dan bagi anda ingin melihat hasil dari rekomendasi yang dibuat anda bisa melihatnya di Instagram kami di carakaya.id dan mari kita mulai dengan saham yang pertama yaitu apalagi kalau bukan saham sejuta umat saham Bank Rakyat Indonesia TBK saham Bank Rakyat Indonesia ya TBK ini hari ini diperdagangkan dengan trading range yang cukup lebar ya dari 2010-3310 cukup fantastis dengan total transaksi sebesar 1,85 triliun rupiah dan BBRI sendiri ditutup di 3250 atau positif 70 poin ke 2,2 persen kemudian memiliki price earning ratio sebesar 19,70 dan memiliki nilai pasar yang cukup besar atau jumbo senilai 400,87 triliun rupiah market capnya terbesar kedua setelah Bank Sentral Asia atau BBCA dan kalau kita lihat rentang harga mingguannya adalah di 3010 sampai 3570 jadi BBRI ini termasuk di harga 3250 ini bisa kita kategorikan secara mingguannya berada dalam kategori sedang dan kalau kita lihat selama perdagangan tadi investor asing membukukan jual bersih senilai 387,53 miliar rupiah dengan pembeli terbanyaknya adalah broker PD dan broker KZ sebagai penjual terbanyaknya dan kami memiliki support sendiri untuk BBRI yaitu di 3200 dengan resisten di 3350 jadi trading range untuk BBRI adalah 3200 sampai dengan 3350 berikutnya kami punya saham INTP sebuah saham yang juga cukup mencinta perhatian tahun ini karena INTP membagikan 100% dari dividennya INTP atau lebih dikenal dengan Indosemen tunggal prakasa TBK memiliki day range hari ini di 10125 sampai 11000 range pergerakan hariannya juga cukup lebar hari ini dan memiliki price earning ratio sebesar 41,57 dengan total transaksi hari ini 128,48 miliar rupiah cukup lumayan dan memiliki nilai pasar atau market cap sebesar 39,02 triliun dan INTP sendiri sudah 3 hari berturut-turut berada dalam teritori merah dan kalau kita lihat dari harga mingguan ya harga INTP itu bergerak dari 10125 sampai 12100 jadi kalau kita lihat secara weekly price range nya saat ini INTP sudah termasuk cukup murah kemudian kalau kita lihat dari investor asing hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar 12,21 miliar rupiah dengan broker CC tampil sebagai top net seller dengan broker SQ sebagai top net bayarnya ada pun untuk INTP kamu memiliki support di 10.325 dengan resistant di 11.650 jadi trading range kami untuk INTP adalah 10.325 sampai 11.650 dan yang terakhir ada sebuah perusahaan yang sudah anda kenal produk-produknya yaitu Mitra Adi Perkasa TBK atau MAPI MAPI sendiri hari ini diperdagangkan dengan range yang tidak begitu lebar dari 565 sampai 605 dengan volume perdagangan sebesar 29,51 miliar rupiah dan MAPI sendiri adalah perusahaan yang memiliki pair negatif 12,24 karena MAPI di kuator kedua mencatatkan kerugian sedangkan nilai pasar dari MAPI sendiri adalah 9,96 triliun rupiah MAPI sendiri kalau kita lihat sudah 7 hari berturut-turut berada dalam teritori merah dan untuk weekly price range-nya atau pergerakan harga mingguannya MAPI adalah dari 565 sampai 685 ini membuat harga MAPI saat ini 600 bisa kita katakan cukup murah lalu kalau kita lihat investor asing mencatatkan jual bersih atau net foreign sale sebesar 4,51 miliar rupiah hari ini di saham MAPI dan yang memimpin penjualan di MAPI adalah broker CC dengan pembelinya adalah broker KZ jadi untuk MAPI kami memiliki support di 575 dan resisten di 680 jadi trading range untuk MAPI adalah 575 sampai dengan 680 demikianlah 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk anda belajar bersama semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia jangan lupa mengikuti insight-insight kami yang lain terutama market outlook untuk mengecek bagaimana keadaan pasar pagi hari untuk menentukan arah rekomendasi terima kasih banyak sampai berjumpa di insight dan informasi berikutnya